Mirsa 24 siswa dan guru di SDN Sukadamai 2, Kota Bogor, Jawa Barat, positif COVID-19. Pemkot Bogor menggelar tes PCR masal. Untuk mengantisipasi meluasnya kasus COVID-19, pihak sekolah memutuskan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Ratusan siswa dan guru SDN Sukadamai 2, Kota Bogor, Jawa Barat, menjalani tes PCR masal yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor. Tes PCR dilakukan menyusul temuan 24 siswa dan guru di sekolah ini positif COVID-19. Kasus COVID-19 di sekolah ini diduga berasal dari murid yang tertular dari lingkungan bermain anak di luar sekolah. Sementara guru yang positif COVID-19 diduga kuat terpapar dari murid yang lebih dulu positif COVID-19. Di sekolah langsung mengejarkan lockdown selama 7 hari tadinya, tapi Pak Wali Kota mohon 10 hari saja. 10 hari ya. Jadi sekarang sudah hari keberapa, Pak? Sekarang sudah hari keberapa ya, hampir ke 5. Sebagai langkah pencegahan meluasnya, kasus Wali Kota Bogor menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka di SDN Sukadamai 2, Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Purkon, Munawar, Ainyus, melaporkan. Jawa Barat, Purkon, Munawar, Ainyus, melaporkan.